Komedian Daus Mini dikejar-kejar polisi di kota Depok Pasalnya, saat melintas di jalanan kota Depok, Daus Mini yang menumpang mobil tipe SUV hitam miliknya sendiri mempunyikan sirine yang jelas-jelas melanggar aturan. Kepala Tim Perintis Presisi AKP Winam mengatakan, saat itu ia dan timnya sedang menolong pengendara yang mengalami kecelakaan sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat pada Kamis 10 Maret 2022. Tiba-tiba mobil SUV hitam melintas dengan menyalakan sirine dan strobo yang jelas-jelas melanggar aturan. Aparat seketika langsung mengejar mobil Daus Mini yang sangat menarik perhatian itu. Setelah mobil tersebut berhenti, sopir mobil pun dimintai keterangan oleh petugas. Daus Mini terlihat di kursi penumpang depan. Sang sopir tidak bisa menjelaskan secara detail maksud membunyikan sirine dan menyalakan rotator tersebut. Winam dan anggota lainnya pun melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap mobil yang dikendarai Daus Mini itu. Ternyata terungkap pelanggaran lain. Pelat nomor mobil Daus Mini tidak sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan. Winam mencurigai bahwa pelat nomor palsu yang digunakan Daus Mini merupakan kamuflase. Winam tegas mengatakan bahwa pelanggaran sudah terlihat jelas. Namun untuk motif, pihaknya masih melakukan pendalaman. Terakhir, Winam berujar mobil tersebut dibawa ke Mapo Restro Depok untuk dilakukan tindakan tilang. Terima kasih telah menonton! 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 Ikuti terus informasi terbaru lainnya di Tribun Jakarta Update! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!